Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah Pemkap Manokwari menggelar rapat sub tim Bapok Dalam rapat tersebut para distributor mengaku ketersediaan Bapok di Manokwari Hingga Cudi mendatang masih aman meski saat ini masih terdapat kendala keterlambatan bongkar muat barang di pelabuhan laut Manokwari Bertempat di kediaman Wakil Bupati Manokwari Pemerintah Kabupaten Manokwari melaksanakan rapat sub tim Bapok Menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah Dengan mengundang seluruh distributor yang ada di Kabupaten Manokwari Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Henry Sembiring Mengingatkan kepada seluruh pemilik toko di Kabupaten Manokwari Untuk menarik barang kadaluarsa dari peredaran satu bulan sebelum masa kadaluarsa jatuh tempo Terutama jelang puasa dan lebaran pada bulan Juni mendatang Selain itu khusus untuk makanan ringan atau kue yang akan dimasukkan oleh para distributor Agar dicantumkan label industri rumah tangga atau IRT sesuai peraturan yang berlaku Sehingga bila ada IRT yang tidak tercantum dalam kemasan Diharapkan pemilik toko tidak menerima kue untuk dimasukkan dalam toko Ya khususnya dalam rangka lebaran Jadi kita sepakat untuk makanan dan minuman Untuk dalam rangka lebaran itu Kadaluarsanya satu bulan Karena biasanya mulai dari bulan puasa Semua barang penduduk kita sudah mulai belanja Ya Jadi khususnya minuman-minuman kaleng Terus saya mengingatkan juga kepada semua distributor Khusus untuk makanan yang makanan ringan kue-kue Ya kue kering yang dijual di toko-toko Harus punya IRTB industri rumah tangga Tangan Sementara itu Wakil Bupati Monokwari Edy Budoyo yang ditemui wartawan Usai Rapat Bapok mengatakan Dari rapat tersebut para distributor di Monokwari melaporkan Ketersediaan seluruh bahan pokok jelang puasa dan lebaran Masih aman hingga bulan Juni mendatang Meski demikian Para distributor juga mengeluh Terkait keterlambatan keluarnya barang dari pelabuhan laut Monokwari Akibat ekspedisi bongkar muat Yang menangani barang dari kontainer sangat kurang Sehingga berdampak pada jadwal keluar masuk barang Bapok ini agak sedikit mengalami kendala keluar dari area pelabuhan Ya itu bukan karena kesalahan dari pelabuhan Tidak, tapi kadang-kadang ada EMTL atau ekspedisi Ya mungkin armadanya hanya satu terpatah sekali Sehingga dia tambah untuk mengangkut barang-barang Turut hadir dalam rapat Bapok tersebut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan OMKM Kabupaten Monokwari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BAPEDA, Depom Monokwari, Pelni Monokwari Serta distributor dan pemilik toko di Kabupaten Monokwari Natalindo Kerewai mengabarkan Terima kasih